Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Yap, kami berharap anda masih terus setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan Sebuah kisah misteri yang berjudul Desa Kendruwo Bagian Ketiga Aku duduk terdiam menata pohon beringin di belakang rumah Sembari membayangkan dengan apa yang terjadi dengan Pak Kasto beberapa hari yang lalu Bila Pak Lek juga melakukan perjanjian dengan sosok yang menghabisi Pak Kasto Apakah di pohon ini juga ada sosok mengerikan itu? Kendruwo Selama ini aku hanya mendengar sebutan itu dari desas-desus yang tidak pernah terbukti kebenarannya Namun malam itu aku benar-benar melihat sosoknya Jelas ia jauh lebih mengerikan dari apa yang pernah ku dengar dari orang lain Tapi saat aku menghitung ulang satu persatu hal-hal aneh yang ku alami di rumah ini Mulai dari sosok di lemari kamarku Sesaji di kamar bayu Hingga sosok menyerupai Pak Lek di kamar bule Apakah itu semuanya ada hubungannya dengan ucapan nenek itu? Nenek itu berucap Tentang yang Pak Lek lakukan ternyata lebih mengerikan dibanding apa yang ku lihat kemarin Di belakang rumah almarhum Pak Kasto Tanpa sadar aku pun melamun di tempat itu Hingga terdengar suara aden berkumandang Aku pun segera meninggalkan pohon yang semakin terlihat misterius itu Dan kembali ke dalam rumah Tapi malam itu hal yang tidak bisa kupikir dengan nalar pun terjadi lagi Tanpa sengaja aku dan bunga melihat keluar rumah Saat itu kami tertegun melihat ada sebuah keranda yang tergeletak di alaman rumah Sebuah keranda yang terbuat dari bambu yang sudah lapuk Yang secara sekilas mungkin saja sudah tidak mampu mengangkat jenazah Bu, itu bu Bunga berteriak dengan tubuh yang kemetar Jelas saja rasa takut menyelimuti tubuhku dan bunga Bagaimana mungkin kami bisa tenang menghadapi kejadian ini? Sementara beberapa hari lalu Baru ada seseorang yang meninggal tanpa ditemukan jenazahnya Ada apa ton bro? Bule mengambil kami dan berhenti saat melihat keranda yang ada di alaman Kali ini seketika wajahnya terlihat pucat Tanpa bertanya-tanya seolah sudah mengerti dengan apa yang ada di hadapannya Sudah waktunya Pak Le ikut mendatangi kami dan menanyakan hal tersebut kepada Bule Waktunya apa Pak Le? Tanya aku yang tidak mau diam saja menjadi seseorang yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi Waktunya anak-anak tidur Sudah sana istirahat Perintah Pak Le Kami pun menuruti perintah Pak Le Dan meninggalkan keberadaan keranda yang berada di alaman rumah Aku mengira keranda itu adalah bentuk teror dari orang yang tidak suka dengan Pak Le Namun anehnya Ekspresi Bunga kali ini terlihat aneh Wajahnya benar-benar pucat Kinan Nanti malam aku tidur di kamarmu ya Pinta Bunga Emang kenapa Bunga? Kok tumben? Nanti saja aku ceritakan Yang penting Malam ini aku gak mau tidur sendiri Ucap Bunga Iya Aku pun segera merapikan kasurku agar muat untuk tidur berdua dengan Bunga Tak berapa lama Bunga pun datang dengan membawa bantal dan boneka miliknya Untuk tidur bersamaku Gak apa-apa kan Kinan? Tanya Bunga Iya gak apa-apa lah Kayak sama siapa saja Ucapku yang mempersilahkan Bunga untuk tidur di kasurku Namun sepertinya ia belum berniat untuk segera tidur Sembari merapikan buku-buku pelajaranku di meja Aku melihat Bunga yang melamun dengan tatapan kosong Sudah Gak usah khawatir Tadi aku dengar Pak Lek sudah meminta Mas Bungku Buat menyendirkan keranda itu Ucapku Bunga menatapku sebentar Dan kembali dengan wajah cemasnya Ini bukan pertama kali Kinan Ucap Bunga setengah tidak yakin Maksudnya Bunga memainkan jari di pangkuannya dengan raut wajah cemas Ia seolah merasa tidak yakin untuk bercerita Iya Dulu waktu aku kecil Pernah ada kejadian seperti ini Sepertinya Bunga mencoba menceritakan sesuatu Namun ia seperti ragu-ragu dan cemas Bunga bercerita Bahwa kemunculan keranda tadi Seolah membuka ingatan Bunga akan sesuatu yang sebenarnya sudah lama ia lupakan Dulu aku masih seumur bayu Mungkin lebih kecil lagi Ucap Bunga Saat itu tiba-tiba Bule kaget dengan kemunculan keranda di depan rumahnya Bunga tidak begitu paham apa yang terjadi Ia hanya melihat Bule menangis sembari memeluk Pak Le Sementara Pak Le hanya menatap keranda itu dengan tatapan yang dingin Aku ini bukan anak pertama Kinan Ucap Bunga Yang benar Tapi dari dulu waktu aku kecil Aku taunya kamu anak pertama Pak Le Tanya aku Bunga menggeleng Sebelumnya aku punya seorang kakak perempuan Tapi gak ada yang pernah tahu tentang dia Jelas Bunga Hah? Tapi masa ibuku sampai gak tahu juga Bunga menceritakan bahwa ia tumbuh dengan seorang perempuan yang mengasuhnya Busumi namanya Ia tinggal bersama Bule dan Pak Le Jauh sebelum Bok Yatmi bekerja di rumah ini Sepengetahuan Bunga Bik Sumi memiliki seorang anak perempuan Bunga mengenalnya dengan nama Canting Umurnya mungkin selisih 5 tahun dari Bunga Sehingga seringkali ia membantu mengurus kebutuhan Bunga untuk membantu Bik Sumi Saat itu rumah Pak Le belum sebesar sekarang Ia hanya memiliki tanah dengan rumah yang ala kadarnya Menurut Bunga Pak Le juga sering mendapat cemohan dari warga desa Namun Pak Le hanya bisa menahan rasa kesalnya menerima cemohan itu Bunga sendiri tidak bisa mengingat tentang cemohan apa yang dilemparkan warga pada Pak Le Sampai suatu ketika Keranda itu datang Pak Le dan Bule pun menyingkirkan keranda itu Namun keranda itu datang lagi di hari berikutnya Kalau sebelumnya Pak Le menatap keranda dengan raut wajah yang dingin Kali ini Pak Le menatapnya dengan raut wajah yang pucat Seolah takut akan sesuatu Saat itu mereka meminta Bik Sumi membawaku ke dalam kamar dan menemaniku untuk tidur Sementara Pak Le dan Bule malah berada di depan bersama canting sembari memeluknya Malam itu sembari menemani Bunga Bik Sumi sesekali terisak Ia benar-benar seperti menahan kesedihannya Tanpa tahu harus melakukan apa Bunga penasaran Namun Bik Sumi meyakinkan Bunga Agar tidak usah khawatir Hingga akhirnya Bunga pun bisa tertidur Pagi setelahnya Bunga terbangun dengan seluruh rumah dalam keadaan tertutup Dan lampu dimatikan Seluruh kurden tertutup dan kondisi rumah seolah terlihat tidak ada orang Bila dilihat dari luar Bule yang menyadari bahwa Bunga terbangun pun segera mengampirinya Dan mengajaknya masuk ke dalam kamar lagi Namun saat itu Bunga sudah sempat melihat keberadaan keranda dengan canting yang berada di dalamnya Bik Sumi berada di sebelahnya sembari meniramkan air kembang beberapa kali dengan sebuah siwur Bunga saat itu takut hingga tidak mampu berkata-kata Namun sebelum ketakutannya membuatnya bertanya pada Bule Tiba-tiba Pak Lek datang mengampiri Bule di kamar Bunga Kalau dia sudah melihat Pakai ini saja Pak Lek memberikan dua buah daun hitam kepada Bule Bule pun menutupi kedua mata Bunga dengan daun itu Ia merasa pikirannya begitu tenang Hingga akhirnya Bunga benar-benar melupakan kejadian itu Baru saat tadilah ia kembali teringat saat melihat keranda itu kembali Entah berapa hari setelah kejadian itu Di dalam kelinglungannya Bunga mengantar kebergian Bik Sumi pergi dari rumah itu Ia sempat bertanya mengapa Bik Sumi pergi Namun Bule hanya menjawab bahwa tugasnya sudah selesai Saat berpamitan untuk terakhir kalinya dengan Bik Sumi Bunga sedih Tapi saat itu Bunga juga sedang linglung Dalam keadaan itu Bik Sumi membisikkan sesuatu yang tidak Bunga hiraukan Cantik bukan anak Bik Sumi Ia kakak kandungmu Ucap Bik Sumi yang setelahnya meninggalkan rumah Entah mengapa ucapan itu baru teringat barusan Saat Bunga melihat keranda tadi Ingatan yang muncul itulah yang membuat wajah Bunga seketika memucat Itu kuburan cantik Bunga menuju ke arah pohon beringin yang terlihat dari cendela kamarku Kini terjawab sudah kuburan siapa yang berada di bawah pohon itu Aku menelan ludah mendengar cerita Bunga Ia terlihat pucat dan seringkali melihat ke arah pintu Namun aku berusaha membuatnya tenang dan meyakinkannya Bahwa keberadaan keranda tadi Pasti berbeda dengan yang ada diingatannya itu Aku tidur memeluk Bunga dengan selimut yang menyatukan kami Sepertinya aku berhasil melenyapkan rasa cemas Bunga Hingga akhirnya kami berdua tertidur Tapi suara ketukan itu menggugah kami Tok 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 Bunga Kamu tidur sama Kinan Terdengar suara bule mengetuk pintu kamarku Aku melihat ke arah jam dinding Dan mendapati jarum pendek mengarah di pukul satu dini hari Tok 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 Bunga terbangun Ia memberi isyarat padaku dengan menggeleng Untuk tidak memberitahukan keberadaan dirinya pada bule Bunga ketakutan Tubuhnya gemetar mendengar suara ibunya sendiri Kinan Bunga di kamar Tanya bule Memang aneh Jarang sekali bule mengganggu jam tidur kami Seketika aku membayangkan kejadian yang diceritakan bunga tadi Beruntung aku mengunci pintu kamar Sehingga bule tidak bisa masuk sebelum aku menyiapkan mentalku Sayangnya beberapa saat kemudian Terdengar suara langkah kaki lain yang mendekat Buka pakai kunci ini saja Itu suara Pak Le Mengetahui bahwa Pak Le memiliki kunci serep Kami pun kembali ke posisi tidur dengan menutupi kepala kami dengan selimut Krim Pintu kamar pun terbuka Suara langkah kaki dua orang mendekat ke arah kami Dari balik selimut aku berusaha berpura-pura tidur Berharap mereka tidak menyadari keberadaan bunga Namun jelas saja itu mustahil Bunga Kenapa tidur di sini Ayo Ibu temenin tidur di kamar Terdengar suara bule yang kini berada di dekat kasur Bunga mau di sini bu Sama Kinan Balas bunga dengan berpura-pura baru saja terbangun Gak bisa Kinan harus istirahat Kini suara bule terdengar lebih tegas Ia setengah memaksa bunga Hingga akhirnya bunga berdiri dan berjalan meninggalkan kamar Dengan tangan ibunya menggandengnya dengan memaksa Aku ikut terbangun saat ia meninggalkan kamar Bunga hanya menoleh padaku dengan wajah sedihnya Bule Aku ikut tidur di kamar bunga ya Aku mencoba menawarkan diri untuk itu Bule pun menatapku dengan mata yang tajam Ia seperti tidak menyukai perkataanku Kamu tetap di sini Hanya itu balasan dari bule Namun anehnya Ucapan bule yang sesingkat itu bisa membuatku tertahan Dan tidak berani untuk mendekat kepada mereka Bunga Semoga yang kamu ceritakan itu hanya mimpi buruk Doaku saat itu Entah apa yang terjadi saat itu Namun rasa ngantuk benar-benar mengalahkanku Hingga aku pun tertidur Pagi itu aku terbangun seperti biasa Aku pun bergegas bersiap untuk berangkat sekolah Sekaligus membantu mempersiapkan bayu untuk berangkat denganku juga Tapi bunga tidak terlihat juga Aku pun teringat ceritanya semalam Dan segera naik ke atas dan menghampiri kamar bunga Bunga? Ucapku sembari mengetuk kamarnya Namun tidak ada jawaban Aku yang khawatir pun segera membuka kamar bunga yang tidak terkunci Lampu kamarnya masih mati Dan terlihat seseorang tertidur di kasurnya Bunga sakit Dia tidak sekolah dulu Tiba-tiba suara bule mengagetkanku dari belakang Aku yang hendak menghampiri bunga pun mengurungkan niatku Saat melihat kedatangan bule Saya siapin obat buat bunga bule Aku menawarkan diri Gak usah yakinan Biar bu'yatmi saja Bule menjawab dengan tatapan dingin Kali ini aku merasa perasaan yang aneh Yang membuatku takut terpancar dari bule Dengan ragu aku menutup pintu kamar bunga Dan berangkat ke sekolah dengan bayu Namun sepanjang jalan Aku tak henti-hentinya memikirkan bunga Setelah malam itu Semua hal mulai menjadi aneh Bunga hampir tidak pernah keluar dari kamarnya Untuk makan Buk Yatmi selalu mengantarkan makanannya ke dalam kamar Pernah saat bule dan paklek tidak ada Aku mencoba mengetuk kamar bunga Dan melihat keadaannya Namun saat itu ia hanya berdiri dengan tubuhnya yang kurus Dengan tatapan mata yang kosong Bunga Aku mencoba menegurnya Tapi ia malah menoleh sembari tersenyum aneh Dengan wajah pucatnya ke arahku Ia tidak mengatakan sepatah kata pun sama sekali Tapi saat aku mendekat Terdengar suara Mbok Yatmi yang memasuki rumah Sekali lagi aku mengurungkan niatku Entah mengapa aku merasa Bahwa mendekati bunga saat ini Adalah hal yang dilarang Hari-hari semakin berlalu Namun keadaan bunga tidak kunjung membaik Sebaliknya Bule malah memberitahu bahwa bunga tidak lagi bisa bersekolah Dan harus dirawat di rumah Sempat beberapa perwakilan sekolah datang untuk menjenguk Namun mereka hanya melihat bunga sekilas Dan Bule segera menjauhkan mereka dari bunga Satu yang aku takutkan Tubuh bunga terlihat semakin kurus Sebelum malam itu Bunga adalah remaja perempuan yang cantik Di antara perempuan seumurannya Aku sempat mendengar gosip Ada beberapa teman sekolahnya yang naksir dengannya Tapi kondisinya sekarang sangat jauh dari itu Tubuhnya kering Seolah hanya tersisa sedikit daging di balik kulitnya Sekitar matanya menghidam dengan wajah yang pucat Kak bunga sakit apa sih bu? Pernah Bayu menanyakan hal itu pada Bule Namun Bule hanya menjawab seadanya Dan tidak pernah menjelaskan dengan lebih rinci Aku pun pernah menawarkan diri untuk membantu mengurus bunga Namun Bule melarang Hanya Mbok Yatmi yang diizinkan mengurus bunga Mas Puguh tahu tentang sakitnya bunga enggak? Aku pernah mencari tahu tentang permasalahan bunga dari Mas Puguh Namun Mas Puguh pun tidak memberikan jawaban yang memuaskan Ia malah mengelus kepalaku dengan tatapan mata cemas Rajin-rajin ibadah yakinan Doain saja yang terbaik buat bunga Ucap Mas Puguh Entah mengapa aku merasa hanya Mas Puguh yang sedikit berbeda di rumah ini Semenjak bunga sakit Ia juga sering terlihat cemas Aku ingin menceritakan apa yang bunga ceritakan di malam itu padanya Namun aku masih merasa takut Kadang aku suka merinding dengan tiba-tiba Saat berada di rumah Aku merasa seolah ada sosok lain yang tinggal di rumah ini selain kami semua Pernah saat aku membersihkan alaman belakang Aku merasa ada yang mengawasi dari cendela kamar bunga Memang ada bunga yang sedang memperhatikanku dari cendela itu Tapi entah mengapa aku merasa Bahwa itu tidak seperti tatapan bunga Beberapa kali aku juga melihat Mas Puguh yang sedang bekerja terhenti oleh sesuatu Ia sesekali terhenti sembari menatap kaca cendela Seolah ada yang mengawasinya Hal itu sepertinya mempengaruhinya hingga beberapa bulan kemudian Mas Puguh memutuskan untuk mengundurkan diri Dan tidak bekerja lagi di kediaman Kartos Wito Saat berpamitan Mas Puguh sempat mengatakan padaku sesuatu yang membuatku berpikir Seandainya memungkinkan sebaiknya Mbak Kinan tidak tinggal bersama mereka Aku menanyakan maksud dari ucapan itu Dan mengapa Mas Puguh bisa berkata seperti itu Tapi ia tidak mau menjawab Kalau saya sampai menyinggung Bapak Saya bisa mati kapan saja Suara isak tangis terdengar di tengah malam Aku mencoba keluar dari kamar untuk mencari asal suara itu Namun Mbak Yatmi tengah duduk di kursi kayu yang diletakkan di ruang tamu Ia menunggu di sana dengan penerangan sebatang lilin Aku berpikir apakah sudah dari malam-malam sebelumnya Mbak Yatmi selalu berjaga di ruangan ini Ia menoleh ke arahku dengan tatapan tajam Seolah memberi isyarat agar aku kembali ke kamar Saat itu aku bertahan sebentar untuk menacamkan kelingaku Dan mencari suara isak tangis itu Sembari berpura-pura ke kamar mandi Setelah beberapa saat di luar Aku tidak mendengar suara lagi Dan memutuskan untuk kembali ke kamar Sayangnya saat kembali mencoba menutup mata Suara itu tidak terdengar lagi Aku pun tidak punya pilihan lain Selain memaksa diri untuk menutup mata dan tidur Itu bunga Aku melihat sekelilingku dan mendapati tubuhku ada di sebuah tempat yang ku kenal Dengan mudah aku mengenali bahwa ini adalah kamar bunga Aku tak sempat mencari tahu bagaimana aku bisa ada di sini Keberadaan bunga di hadapanku benar-benar membuatku cemas Bunga menangis dengan tubuh yang mengenaskan Ia takut akan sesuatu yang mengampirinya Ada sosok hitam mengerikan yang mendekat ke arah bunga Sosok besar bertaring dengan mata yang merah Dan tubuh penuh dengan bulu Bunga seolah tidak mampu mengendalikan tubuhnya Ia hanya terkulai lemas dan terus menangis saat makhluk itu mendekat Aku ingin mengampiri bunga Namun aku tidak dapat melihat tubuhku Entah bagaimana aku menjelaskannya Aku hanya bisa melihat tanpa berbuat apapun Apa yang terlihat di hadapanku saat ini begitu mengerikan Makhluk hitam itu melucuti pakaian di tubuh bunga Hingga tubuh kurusnya terpampang begitu saja Bunga menangis Namun makhluk itu malah semakin beringas Ia menjelati kemaluan bunga Dan menikmati setiap bagian tubuhnya Tak peduli seberapa keras bunga menangis Setan itu tetap melambiaskan nafsunya Aku tidak bisa merupakan bagaimana ekspresi bunga saat makhluk itu memperkosanya dengan beringas Hingga darah berceceran di kasur bunga Setelahnya bunga yang tak mampu melawan Hanya terkulai lemas Kembali dengan tatapan mata yang kosong Kamu pergi anak Ini sudah keterlaluan Terdengar suara seorang nenek dari belakangku Namun tetap saja aku tidak bisa melihat selain apa yang ada di hadapanku Keluarga ini sudah tidak punya hati Mereka bahkan tega melacurkan anaknya sendiri pada setan itu Sebelum sempat bertanya lebih jauh Tiba-tiba aku terbangun dengan tubuh yang penuh keringat Tubuhku begitu lemah seperti seseorang yang kehabisan tenaga Aku hanya terduduk sembari memikirkan Apa maksud mimpi tadi Apakah itu benar terjadi Atau hanya sekedar kekhawatiranku Akan keadaan bunga Aku hanya anak SMP Apakah mungkin aku bisa hidup Bila harus meninggalkan rumah ini Tinggal di desa ibu seorang diri Jelas tidak mungkin Tapi aku mulai yakin Bahwa ada sesuatu di rumah ini yang tidak beres Tanpa adanya bunga Aku dan Bayu berusaha mengacukan perasaan aneh itu Sembari menghabiskan waktu menonton televisi Atau bermain bersama Bayu Sebisa mungkin aku berusaha bersikap biasa Seolah tidak mengetahui apapun Sampai suatu malam Aku mulai merasakan keanehan lagi Kami di dalam rumah Namun udara dingin berhempus meniup tubuh kami semua Sudah dipastikan semua pintu dan cendela terkunci Hal itu jelas terasa tidak wajar Beberapa saat kemudian Pak Lek ambruk Ia terjatuh lemah dengan tiba-tiba Pak Lek menjerit kesakitan Hingga tubuhnya kejang Kulik panik Namun itu tidak lama Tiba-tiba pintu kamar bunga terbuka dengan sendirinya Bersamaan dengan itu Pak Lek terhenti dari kejangnya Grrrr Suara itu terdengar menggema di rumah Membuatku merinding seketika Prang Bola lampu pecah Kursi bergeser dan berjatuhan begitu saja Bayu takut Aku memeluk Bayu dan membawanya mendekat ke pintu Bersiap-siap bila kami harus keluar dari rumah ini Jangan keluar Perintah Mbok Yatmi Ia memerintahkanku dan Bayu menjauh dari pintu dan cendela-cendela rumah Dan benar saja Seketika seluruh listrik di rumah saat itu mati tanpa sebab Merasa tak tahu harus berbuat apa Aku memilih untuk mendekat kepada Mbok Yatmi dan Bulek Pak Lek sudah kembali mendapatkan kesadarannya Dan berusaha mengatur nafasnya Seketika saat itu suasana di rumah begitu hening Sebegitu heningnya Hingga aku bisa mendengar suara nafasku sendiri Namun dengan jelas aku masih merasakan Seolah nyawaku ada di ujung tanduk Bulek, ini kenapa? Tanyaku mencoba mencari jawaban dari mereka yang masih terdiam Inilah mereka Orang-orang yang tidak tahu diuntung Pak Lek menggantikan Bulek menjawab pertanyaanku Dari jauh aku memperhatikan kaca cendela Samar-samar aku melihat ada sesuatu yang aneh Semakin ku perhatikan Semakin ku dapati bahwa itu adalah sosok api yang melayang-layang mengitari rumah Api itu melayang tanpa adanya obor Atau orang yang membawanya Gimana ini pak? Bulek terlihat cemas Tenang, kita hanya lengah Pak Lek mencoba menenangkan Bulek Namun tak jauh dari ucapan itu Tiba-tiba Bayu terlepas dari pelukanku Ada sesuatu menariknya menjauh hingga terseret Bayu! Aku mencoba menggapainya Sementara itu di sisi lain terlihat keanehan dari Mbok Yatmi Matanya melotot dengan tubuh yang kaku Ia tak bergerak seperti ada sosok yang mencekiknya Mbok, Mbok Yatmi Pak Lek dan Bulek memegangi tubuh Mbok Yatmi Dan berkali-kali mencoba menyadarkan dirinya Tapi, kenapa Mbok Yatmi? Kenapa mereka tidak lebih berusaha menolong Bayu yang hampir saja hilang dari pandangan mereka? Suara mengerikan itu terdengar lagi Saat itu juga Mbok Yatmi tergeletak dan kembali bernafas Sesuatu yang menarik Bayu sudah tidak ada lagi Saat itu aku memeluk Bayu di sudut tembok Dan benar saja, mereka tidak peduli dengan Bayu Mereka ketakutan Namun mereka seperti mengandalkan sesuatu Di tengah kebingungan itu Tiba-tiba Mbok Yatmi berdiri Seketika wajahnya pucat Ia menoleh pada Pak Lek dan Bulek sembari menyeringai Dengan raut wajah yang berbeda dari Mbok Yatmi yang kukenal Tidak ada yang akan menolongmu Sudah banyak yang dendam dengan dirimu Kamu akan mati malam ini Itu bukan suara Mbok Yatmi Suaranya terdengar serak dan berat Ia mendekat ke arah Pak Lek dan Bulek yang sudah menyadari keanehan dari dirinya Namun Pak Lek dan Bulek segera menjauh Mbok Yatmi yang tengah kerasukan tidak membiarkan mereka pergi Dengan langkah yang cepat Mbok Yatmi mengejar Pulek dan menarik tubuhnya hingga terjatuh Dengan kesetanan Mbok Yatmi mencakar tubuh Pulek Hingga kukunya dipenuhi dengan darah Pulek Mati Koi, pantas mati Teriak Mbok Yatmi Tolong Pulek berteriak kesakitan dengan tubuhnya yang sudah penuh dengan luka cakaran Prang Sebuah guci besar pecah tepat di kepala Mbok Yatmi Itu adalah perbuatan Pak Lek Mbok Yatmi tergeletak di lantai dengan darah yang mengucur dari kepalanya Ia terbaring dengan mata terbelalak Mati Mbok Yatmi mati Aku gemetar melihat pemandangan itu Entah aku harus bersyukur karena Pulek selamat Atau mengkhawatirkan kondisi Mbok Yatmi yang tidak sadarkan diri Pak, kalau Mbok Yatmi mati gimana? Pulek juga khawatir Kita pikirkan nanti Yang penting kita selamat Pak Lek membantu Bulek berdiri dan meninggalkan tubuh Mbok Yatmi begitu saja Namun sebelum mereka melangkah lebih jauh Aku menyadari ada sesuatu di belakang mereka Pak Lek Awas Pak Lek dan Bulek menyadari teriakanku dan menoleh ke belakang Namun mereka terlambat Mereka tercekik oleh dua tangan yang menangkap mereka Itu adalah Mbok Yatmi Ia masih hidup dengan seluruh darah yang masih mengucur dari kepalanya Pakaiannya sudah penuh dengan darah Dan sebagian darahnya berceceran di lantai rumah Harusnya tenaga seorang perempuan tidak akan kuat menahan Pak Lek dan Bulek Namun entah mengapa cekikan itu membuat Pak Lek dan Bulek tak berdaya Mereka tak mampu bernafas Dengan layar mereka yang mulai berdarah Dengan cengkraman Mbok Yatmi Aku ingin berusaha memberanikan diri untuk melakukan sesuatu Hanya ada sebuah kursi kayu di dekatku yang mungkin bisa kulemparkan kepada Mbok Yatmi Lepasin Teriaku Aku sudah melemparnya sekuat tenaga Namun kursi itu hanya mengantam tubuh Mbok Yatmi Tanpa membuatnya bergerak sedikitpun Di tengah kebingunganku Tiba-tiba Mbok Yatmi menatap ke satu sisi Ia menatap ke arah kamar bunga Dalam sekejap Wajah Mbok Yatmi yang mengancam Berubah menjadi waspada Ada bunga di sana Ia berjalan selangkah demi selangkah menuruni anak tangga Matanya sayu Dengan wajahnya yang pucat Tapi tepat saat bunga sampai di bawah Mbok Yatmi berteriak-teriak tidak karuan Ia jatuh berguling-guling di lantai Bunga berjalan ke arah pintu utama Dan seluruh cendela bergetar secara bersamaan Bu, bunga Aku mencoba memanggilnya Diam Bule membentaku dengan keras Ia melarangku untuk mengusip bunga Aku takut Sangat takut Aku hanya bisa memeluk bayu Dan melihat semua kejadian itu terjadi begitu saja Pintu rumah terbuka Bunga pun keluar dari rumah Angin berembus begitu kencang Masuk ke dalam rumah Bersama berbagai suara yang tidak dapat dijelaskan dengan nalar Ada suara tangisan Teriak kesakitan Hingga suara geraman hewan buas mengelilingi rumah ini Semua itu begitu memekahkan telinga Hingga aku menutup telingaku rapat-rapat Saat itu Bule yang menahan rasa sakitnya menarik tanganku dan bayu Dan membawa kami masuk ke dalam kamar Ia segera menutup pintu kamarku rapat-rapat dan menguncinya Mbak Kinan Mbak Yatmi gimana Bapak Ibu Bayu ketakutan hingga menangis Aku pun kebingungan menghadapi kejadian ini Sebisa mungkin aku menenangkan bayu Dan berusaha untuk menidurkannya Sementara itu Bahkan dari dalam kamar Kami masih merasakan sesuatu yang tidak wajar Suara-suara aneh itu masih terdengar dari sekeliling rumah Bersama kaca cendela yang beberapa kali bergetar Kami berdua hanya bisa bersembunyi di dalam selimut Hingga kami tidak ingat kapan akhirnya kami dapat menutup mata Hal itu terjadi lagi Aku bermimpi melihat bunga Ia jauh lebih lemah dibanding mimpi sebelumnya Ada paklek dan bulek di sana Terdapat luka-luka di tubuh mereka Persis seperti luka yang disebabkan Mbak Yatmi tadi Mereka mengantar bunga ke dalam kamar Dan membukakan pintu untuknya Wajah bunga ketakutan saat melihat ke dalam kamarnya Di kamar itu Ada sosok hitam yang kulihat sebelumnya memperkosa bunga Namun kali ini tidak hanya satu Ada banyak dari mereka berkumpul di kamar bunga Bayaran kami Salah satu dari makhluk itu menjulurkan tangannya kepada paklek dan bulek Sisanya sudah bersiap menunggu bunga dengan wajah penuh nafsu dan begitu beringas Paklek memerintahkan bunga untuk masuk ke dalam Namun bulek ragu dan menahannya Tapi tatapan mata salah satu makhluk itu menggetarkan mental bulek Dan membuatnya melepaskan bunga Peliharaan yang kuat Membutuhkan bayaran yang besar Ucap paklek dengan raut wajah yang dingin Bulek juga serupa Namun saat melihat bunga masih diantara kerumunan setan itu Bibir bulek bergetar Ibu Bunga menangis ketakutan Raut wajahnya menggambarkan bahwa ia tidak bisa membayangkan Apa yang akan terjadi dengan dirinya Saat pintu tertutup Saat itu juga tubuh bunga menjadi bulan-bulanan makhluk hitam tak berperik kemanusiaan itu Mereka benar-benar setan yang hanya melampiaskan nafsunya pada bunga yang sudah Begitu lemah Aku ingin menjerit dan berteriak Namun sekali lagi aku tidak bisa Semua ini hanya penglihatan makhluk-makhluk itu terlalu kecil memperlakukan bunga Mereka merobek baju bunga Mencilati tubuhnya Menggilirnya satu sama lain dengan begitu kasar Dan mereka baru berhenti Ketika tubuh bunga menjadi rebutan Dan satu persatu bagian tubuh bunga terpisah dari tubuhnya Jantungku serasa ingin meledak saat melihat bunga terakhir dengan tubuh yang tercerai beraih di kamarnya sendiri Sebuah kamar yang seharusnya menjadi tempat teraman untuknya Namun saat itu menjadi sebuah tempat terkutuk Dimana kedua orang tuanya menumbalkan dirinya Untuk makhluk biadab peliharaan mereka Suara mobil ambulan terdengar memekakkan telingaku Aku terbangun dan mendapati bayu masih tertidur tepat di sebelahku Matahari bersinar begitu terang Tidak seperti pagi yang biasanya Aku menoleh ke arah jam Dan mendapati hari sudah melewati setengahnya Bagaimana aku bisa tidur hingga sesiang ini Aku menduga Pak Lek pasti memanggil ambulan untuk menolong Bok Yatmi Namun ternyata perkiraanku salah Saat sampai di luar Keadaan sudah rame dengan orang-orang yang menonton petugas ambulan Mengevakuasi jasad-jasad yang bergelimpangan di jalan desa Gila ada yang bola matanya sampai keluar Pak Toyo tubuhnya terbelah jadi dua Ucapan-ucapan itu terdengar dari perbincangan orang-orang yang membicarakan jasad-jasad itu Pak ini ada apa? Pembunuhan lagi? Tanya aku pada warga yang sedang menonton Iyakinan ini lebih mengerikan Pembunuhnya kayak bukan manusia Jawab salah satu dari warga Hewan buas? Tanya aku Bukan Bisa jadi setan Balasnya lagi Sontak aku teringat semua kejadian semalam Saat Pak Lek dan Bule hampir mati oleh serangan sosok yang merasuki Mbok Yatmi Beberapa orang-orang tua menggeleng melihat jasad-jasad itu Mereka terlihat seolah mengerti akan kejadian ini Namun diantara mereka ada seseorang yang wajahnya tidak asing Mas Puguh Aku berjalan mendekat ke arah Mas Puguh Untuk mencari tahu tentang apa yang ia ketahui tentang kejadian ini Mas Aku mendekat dan menepuk pundaknya Mbak Kinan Mas Puguh terlihat bingung Sembari celingat-celingguk memeriksa sekitarku Aku sendirian kok Ucapku yang mencoba meyakinkan Mas Puguh Bahwa kami aman untuk berbicara Aku ingin mulai bertanya Namun ia menarikku ke tempat yang lebih sepi sebelum berbicara Mas Puguh tahu ini kenapa? Tanya aku Sebaiknya Mbak Kinan gak usah tahu Mungkin saja Mbak Kinan bisa selamat hingga sekarang Karena ketidaktahuan Mbak Kinan Ucap Mas Puguh Mungkin saja ucapan Mas Puguh ada benarnya Namun aku tidak yakin bahwa berpura-pura tidak tahu Akan terus bisa menyelamatkan hidupku Aku sering dapat mimpi Yang terakhir aku melihat bunga ditumbalin buat sosok hitam yang mirip sama Kendruhu Aku memberanikan diriku untuk bercerita Namun bukanya mendengarkan Mas Puguh malah menutup mulutku Sudah cukup Mas keluar dari pekerjaan agar selamat Jangan menyeret Mas ke masalah Kartos Wito lagi Ucap Mas Puguh Tapi sekarang saya harus gimana? Mayat-mayat ini ada hubungannya dengan palik dan bule kan? Tanya aku sembari berbisik Sekali lagi Mas Puguh mengecek keadaan di sekitar kami Saat memastikan keadaan sudah aman Ia mulai berbicara Semalam kediaman Kartos Wito diserang secara gaib Oleh orang-orang yang dendam dengannya Beberapa warga mengaku melihat penampakan makhluk halus Hingga api yang melayang-layang Cerita Mas Puguh Saat mengingat apa yang terjadi semalam Semua ucapan Mas Puguh menjadi masuk akal Kalau palik dan bulikmu selamat Pasti dia melakukan pertukaran dengan bayaran yang besar Sebaiknya Mbak Kinan jangan terlibat dan pergi sejauh mungkin Lanjut Mas Puguh Bayaran yang besar Seketika aku teringat akan mimpiku Dan khawatir dengan bunga Namun masih ada satu pertanyaan yang membuatku penasaran Memangnya apa yang diperbuat palik dan bulik Sampai banyak orang yang ingin membalas dendam sama mereka Tanya aku pada Mas Puguh Mas Puguh hanya menarik nafas dan menggeleng Ia seolah sulit mengatakan jawaban atas pertanyaanku Kekayaan pak lehmu Hingga rumah yang sebesar itu Itu semua berdiri di atas sekian banyak darah dan nyawa manusia Setelah mengucapkan kalimat itu Mas Puguh merasa perbincangan kami sudah tidak aman Ia pun segera buru-buru pergi meninggalkanku Apa maksud Mas Puguh Biar berpikir bagaimanapun Aku tidak bisa menemukan jawaban dari ucapan Mas Puguh Saat itu aku hanya memikirkan Bagaimana keadaan bunga saat ini Aku pun berlari kembali ke rumah Keadaan rumah masih sepi Aku mencari keberadaan Bok Yatmi Namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya Kamar pak lehmu dan bulek masih tertutup Sementara kamar bunga terbuka Namun tidak ada seorang pun di kamar itu Kamarnya sudah rapi dengan selimut yang terlipat Bunga? Aku mencoba memanggil Berharap ada jawaban dari bunga Bunga? Aku mengeraskan suaraku Dan mulai melihat ke bawah Dan ke beberapa sudut rumah Namun tanda-tanda keberadaan bunga juga tidak kutemukan Aku bingung Jantungku berdetak begitu cepat Saat teringat mimpi semalam Semoga saja mimpi itu hanyalah sebuah mimpi Tapi satu pemandangan membuatku terhenti Gordon di kamar bunga tersibak menunjukkan Betapa besarnya pohon beringin di belakang rumah Terlihat dari kamar bunga Aku mendekat ke jendela kamar itu Dan melihat sesuatu yang berbeda di bawah pohon beringin itu Kuburan Tidak hanya satu Kini ada satu buah kuburan lagi Bersanding di sebelah kuburan yang bunga katakan Adalah kuburan kakaknya yang bernama canting Tubuhku lemas Aku pun segera berlari ke bawah Memastikan milik siapa kuburan yang baru itu Mbok Yatmi atau bunga Apa aku boleh berharap bahwa kuburan itu Bukanlah kuburan mereka berdua Tapi baru saja aku sampai di samping rumah Aku terhenti dengan sebuah benda yang dikelitakan di samping rumah Sebuah keranda bambu Aku terjatuh saat melihat ada sebuah jasad di keranda itu Sebuah jasad yang dililit dengan kain jari Namun wajahnya terlihat dengan jelas dengan kapas menyumpal hidungnya Itu adalah Mbok Yatmi Ia dikelitakan begitu saja di sebuah keranda Bahkan dengan mata yang masih terbuka Seketika aku menangis dan mendekat jasad Mbok Yatmi Untuk menutup matanya Namun tidak bisa Matanya masih terbuka Seolah ia masih belum tenang Aku membacakan doa bersama air mataku yang menetes Keberadaan jasad Mbok Yatmi di tempat ini Seolah memastikan kuburan siapa yang berada di bawah pohon itu Aku pun melangkah dengan lemah menuju pohon itu Berbeda dengan kuburan cantik yang tak bernama Kuburan yang baru ini bertuliskan nama di sebuah nisan kayu sederhana Bunga kita kartas wita Entah berapa lama aku menghabiskan waktuku meneteskan air mata di kuburan bunga Bukan hanya sedih akan kepergian bunga Namun aku juga harus berpikir Bagaimana dengan nasibku dan bayu setelah ini Di rumah paklek dan bulek Kamu bisa ngebantu mengurus bayu Tiba-tiba kata-kata ibu itu terngiang di pikiranku Seketika perbincangan itu seolah seperti sebuah titipan Bahwa aku harus membawa bayu pergi dari keadaan ini Saat sudah mampu mengendalikan emosiku Aku pun berdiri dan melihat rumah besar yang ada di belakangku itu Aku mengusap air mataku dan memandang satu persatu cendela kamar di rumah itu Saat ini aku merasa teka-teki di pikiranku mulai terbuka satu persatu Dari cendela atas terlihat paklek dan bulek menatapku dengan tajam Di kamarku aku melihat sosok makhluk hitam dengan rambut panjang yang selalu muncul di atas lemari Dan aku juga teringat sosok makhluk yang berada di kamar bayu Apa mungkin bila waktunya tiba Aku dan bayu juga akan menjadi santapan makhluk-makhluk yang ada di kamar kami Namun bagaimana cara kami untuk pergi dari keadaan ini Sementara mungkin saja paklek dan bulek sudah bersiap Untuk mempersiapkan aku ataupun bayu Sebagai pengganti bunga Nah sahabat sejuta kisah Cerita ini masih ada satu part lagi Yaitu bagian terakhir atau bagian keempat Yang pasti jangan anda lewatkan Untuk mengetahui Bagaimana yang akan terjadi pada diri Kinan Paklek, Kulek dan juga Bayu selanjutnya Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel Sejuta Kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton